AS Roma dipastikan tak akan dipimpin Jose Mourinho dalam 4 pertandingan di kanca Eropa musim tahun 2023-2024. Hal itu setelah sang pelatih diskors karena melecehkan wasit Anthony Taylor. Jose Mourinho mengkritik keras kepemimpinan Anthony Taylor di laga final Liga Eropa tahun 2022-2023 antara AS Roma melawan Sevilla. Pasca pertandingan, juru taktik asal Portugal itu melakukan konfrontasi terhadap Anthony Taylor di parkiran mobil. Hal itulah yang membuatnya kini diskors 4 pertandingan. Mourinho diskors untuk 4 pertandingan kompetisi klub Eropa berikutnya yang mestinya ia dapat berpartisipasi, karena melontarkan kata-kata menyerang kepada ofisial pertandingan, demikian pernyataan UEFA seperti dikutip dari AFP, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Tim Asuhan Mourinho akan bermain di fase grup Liga Eropa pada musim depan. Artinya, dalam 4 laga awal fase grup, AS Roma tidak akan didampingi ex-juru latih Chelsea dan Manchester United itu. Roma juga dijatuhi denda sebesar 50.000 euro, 902.170.058 rupiah, dan dilarang didampingi oleh para penggemarnya untuk pertandingan Eropa mereka berikutnya, karena para penggemar tersebut menyalakan kembang api, melemparkan benda-benda, melakukan perusakan, dan mengganggu ketertiban. Klub Ibu Kota Italia itu juga didenda 5.000 euro, 90.217.005 rupiah, karena tindakan tidak pantas dan diwajibkan untuk menghubungi Federasi Sepak Bola Humaria dalam kurun waktu 30 hari untuk menyelesaikan masalah kerusakan yang disebabkan oleh para penggemar mereka di stadion. Taylor dan keluarganya juga dilecehkan oleh para penggemar Roma di Bandara Budapest, sehari setelah pertandingan final tersebut. Di sisi lain, Sevilla tidak mendapat hukuman apa-apa dari UEFA meski para penggemarnya memasuki lapangan, serta para pemain dan penggemarnya melakukan sikap yang kurang pantas. West Ham United juga didenda sebesar 58.000 euro, 951.379.334 rupiah, dan tidak dapat didampingi oleh para penggemarnya untuk dua pertandingan tandang Liga Eropa musim depan, terkait pertandingan final Liga Conference Eropa mereka melawan Fiorentina. Kapten Fiorentina Cristiano Biragi mendapat cedera di kepalanya, akibat lemparan benda yang dilakukan oleh penggemar West Ham. West Ham, yang menang 2-1 di final itu, juga dijatuhi sanksi karena para penggemarnya memasuki lapangan, demikian antara. Manajemen Roma merasa keberatan dengan keputusan UEFA tersebut. Pasalnya UEFA tak memberikan hukuman kepada Taylor yang mereka anggap membuat keputusan yang merugikan tim mereka. Tiago Pinto merespon dengan nada sindiran, kami merasa tak bersalah. Tetapi ada sebab mengapa itu semua dilakukan, seharusnya UEFA berkaca kepada bukti yang ada, seharusnya Taylor dapat hukuman yang sama, ujarnya. Jose Mourinho belum memberikan tanggapan soal ini. Gimana sohip olahraga apakah kalian puas dengan keputusan UEFA ini? Berikan komentar Anda di bawah ya. Ditunggu. Terima kasih telah menonton!